Sialom Saudara-saudara umat kristiani dimanapun saudara-saudara berada saat ini Damai sejahtera buat saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini dan Suka cita roh kudus selalu melimpah di dalam hati dan pikiran saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini Dan Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini Dan di topik siraman rohani saya ini saya akan berbicara dengan topik nikah beda agama dalam Alkitab Jadi topiknya adalah nikah beda agama di dalam Alkitab Dan bolehkah umat kristiani menikah beda agama Tentu nikah beda agama di dalam agama kita itu dilarang Bahkan pemerintah pun melarang pernikahan beda agama di Indonesia Dan pacaran beda agama tidak diperbolehkan dengan alasan apapun Dan di dalam Alkitab Matius pasal 22 ayat 17 sampai 22 Alkitab Matius 22 ayat 17 sampai 22 berkata Kita harus mentaati hukum yang berlaku Selain itu Roma 13 ayat 1 sampai 4 Roma 13 ayat 1 sampai 4 Pemerintah yang ada ditetapkan oleh Bapak Yahweh Dan kita harus tunduk terhadap pemerintah yang ada Dan kita harus tunduk terhadap pemerintah yang ada Dan membahas pernikahan beda agama di Indonesia Tidak bertentangan dengan Alkitab Jadi kalau kita berbicara tentang pernikahan beda agama itu Tidak bertentangan dengan Alkitab Kitab suci kita Dan di Indonesia melarang beda agama Dan harus menikah muslim dengan muslim Kristen dengan Kristen Hindu dengan Hindu Bunda dengan Buddha Dan kalau kita menikah Menikah di KUH Dan agama lain menikah menurut agamanya masing-masing Dan jika mau diakui secara sah Harus di catatan sipil Kalau mau menikah secara sah Kalau mau diakui secara sah Harus di catatan sipil Dan haruslah agamanya sama Tidak boleh agamanya beda Untuk Kristen Protestan atau Kristen Katolik Harus melampirkan surat baptis masing-masing Jadi kalau umat Kristen Protestan atau Katolik Atau Kristen yang lain Seperti Pantekosta mau menikah Harus melampirkan surat baptis masing-masing Jadi surat baptis kita itu Tidak boleh hilang Karena itu Kita akan memakainya Kalau kita mau menikah Itu persiratannya Kalau kita Mau menikah Jadi akta baptis itu Jangan sampai hilang Atau rusak Dan masing-masing calon mempelai Harus melampirkan surat baptis Masing-masing calon mempelai Dan pernikahan beda agama ini Sudah saya katakan tadi Di awal bahwa Dilarang oleh agama Karena itu Janganlah melakukan pernikahan beda agama ini Karena selain dilarang agama Juga pemerintah kita melarangnya Dan Sebaiknya kalau anak-anak muda sekarang Yang belum punya pacar Seharusnya carilah pasangan yang sesama agama Supaya nanti memudahkan Kalau mau Kalau mau menikah Tidak ada alangan lagi Karena Jangan sampai Tidak jadi menikah Hanya karena beda agama Dan janganlah mengorbankan agama kita Karena Ingin menikah Karena banyak yang Karena mau menikah Dia pindah agama Dan Janganlah kita sampai Janganlah kita umat kristiani Seperti itu Yang harus pindah agama Karena mau menikah Lebih baik kita tidak menikah dulu Lebih baik kita tidak menikah dulu Daripada harus Mengorbankan agama kita Karena masih banyak Perempuan-perempuan Yang Sesama agama kita Yang kita bisa nikahi Kalau memang jodoh Dan kita berdoa pada Tuhan Supaya kita dikasih jodoh Yang seagama Dan Ada yang mengatakan bahwa Susah mencari jodoh yang seagama Dan kalau susah mencari jodoh yang seagama Anda bisa mencarinya di gereja Atau Bisa Dengan bantuan teman-teman Yang Mengetahui Bahwa temannya itu seagama dengan kita Dan Jangan sampai Anda menikah dengan Beda agama Karena itu Tidak diperbolehkan Dan Cukup sekian dulu Penjelasan saya tentang Pernikahan beda agama ini Karena Saya tidak berbicara panjang lebar tentang Pernikahan menurut Alkitab Karena Yang saya bahas disini adalah Cuma Cuma Nika beda agama saja Apakah yang harus dilakukan Kalau Menikah dengan beda agama Dan Mungkin tentang Beda agama ini Menurut Alkitab Bisa dibahas panjang lebar Dan secara Lebih akurat lagi Tetapi Yang saya bahas disini cuma Saya membahasnya dengan Singkat dan jelas saja Dan Mungkin bagi pengkotba Pengkotba lain Mungkin bisa menjelaskannya dengan lebih Panjang lebar lagi Tetapi saya membicarakannya disini Dengan singkat dan jelas saja Bahwa Pernikahan beda agama itu Menurut kita umat Kristiani Itu dilarang Bahkan pemerintah kita pun Melarangnya juga Jadi janganlah kita melakukannya Karena Selain dilarang oleh agama Pemerintah kita juga pun Melarangnya Dan Cukup sekian dulu Pembicaraan saya Di selaman rohani Kristen ini Dan Semoga bermanfaat Bagi saudara-saudara Dimanapun Saudara-saudara berada saat ini Dan jangan lupa Saudara-saudara Kasih komentarnya Kasih komentarnya di video ini Tekan like Dan Jangan lupa Tekan subscribe Jangan lupa Anda Menekan Subscribe di video ini ya Dan Sampai jumpa Saudara-saudara Dimanapun Saudara-saudara Berada saat ini Dan Bapak Yahweh Memberkati Saudara-saudara Dimanapun Saudara-saudara Berada saat ini Sampai jumpa Selamat menikmati Terima kasih.